Halo teman-teman kita berjumpa kembali di channel Team Flash Pada episode gaming kali ini sudah beberapa season ya kelewatan setidak upload video mengenai game Hyperdash Grand Prix berikut ini Dan kalian tentu sudah melewati beberapa season sebelumnya juga ada yang cukup sulit tracknya Ada juga yang relatif mudah untuk dilalui Nah ini beberapa perolehan waktu saya untuk beberapa season terakhir Dan kali ini kita akan langsung aja masuk ke season 101 guys Nah di season ini tracknya cukup menarik dikarenakan lagi-lagi offroad Jadi beberapa season terakhir memang lagi sering nih kita dapat track offroad Begitu juga untuk time attacknya di track 3 jalur itu juga kebanyakan offroad guys Jadi memang lagi diget nih kayaknya untuk skill body offroad ya Dan kita ada fitur baru atau skill baru tepatnya untuk Mini 4WD Yang kita dapatkan dari Gacha untuk spesial 2022 ini Yaitu adanya skill gabungan Untuk skill utama itu ada 2 skill sekaligus guys Nah nanti akan saya tunjukkan ya Karena saya fusion atau saya transfer skill tersebut ke body yang berbeda Dan saya sempat dapat beberapa body yang memiliki skill tersebut Jadi kita akan lihat nanti bagaimana efeknya Oke sebelum kita mulai kita lihat dulu ini perolehan waktu saya untuk GP kita kali ini Dan kita akan lihat tracknya seperti ini Jika dilihat disini kebanyakan kepingannya memang tidak memiliki aspek offroad Tapi ada kipasnya disitu lalu ada juga jam dan tikungan Jadi lebih banyak emang tikungannya Nah kita disini akan kesulitan jika mobil kurang break value-nya Ataupun corner stability-nya kurang guys Biasanya dia akan course out saat melewati jam yang cukup tinggi itu ya Yang pertama Lalu ada juga waktu turunan itu juga cukup berbahaya Di samping itu juga Kalau mobil kita tidak memiliki skill wind resistance Maka bisa dijamin akan lambat saat melewati kipas Begitu juga saat melewati offroad Kalau mobil kita tidak memiliki skill offroad Maka akan kesulitan melewati area tersebut guys Dan alhasil waktu jadi kurang baik Nah nanti akan saya tunjukkan beberapa settingan yang berbeda Tepatnya untuk menunjukkan skill pada body yang baru ya Jadi ada 2 skill Jadi plus gitu Itu akan saya coba pakai di GP ini juga Mobilnya finish tapi waktunya berbeda-beda Nah jadi sebetulnya sih memang faktor kecocokan aja sih sama tracknya Saya belum coba di track lain Tapi nanti kita akan terus coba oke Nah untuk BTO-nya untuk track kali ini Saat saya upload video ini ada di waktu 44 detik Dengan menggunakan mesin Hyperdash Jadi disini kita dibolehkan menggunakan Hyperdash dan juga Magdash Dan untuk settingan mobil saya sendiri menggunakan Hyperdash guys Nah kita akan lihat untuk settingan yang waktunya kurang baik dulu ya Jadi ini saya menggunakan body yang saya dapat dari Miles Coin Jadi kita kalau setiap finish kan dapat Miles tuh Nah Miles tokennya ini kita bisa tukarkan dengan beberapa item Di antaranya ada body Avante dan juga body Sonic berikut ini guys Nah ini yang saya maksud dengan skill khusus yang baru guys Jadi dalam 1 skill utama itu ada 2 skill sekaligus Yaitu untuk body ini Untuk skill speed up plus dan juga corner speed up plus Nah ini kalau kalian baca pada keterangannya Ini untuk speednya naik 3% Ini skillnya jika digunakan sebagai skill utama Dia mendapatkan kalian bisa lihat ada speed plus 3% Nah kalau digunakan pada skill assist Dia akan turun ke setengahnya untuk value nya Jadi kalian bisa atur disitu ya Nah disini saya sudah coba juga untuk tanamkan Speed up plus juga pada skill assist pertama Dan power saving pada skill assist kedua Jadi untuk skill utama ini Sekalipun misalkan dia ada skill speed up plus Lalu di slot assistnya juga ada speed up plus Itu dia masih bisa guys Nah jadi kita akan lihat untuk racenya Disini saya menggunakan body baru ya Sebetulnya skillnya ini bagus Karena tracknya kurang cocok aja sih Tapi kalau misalkan digunakan di track yang cocok Maka saya bisa pastikan Skill yang terpasang bisa cukup efisien guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke finish di waktu 59,651 detik Dan ini menggunakan part seperti berikut ini Kalian bisa cek Jadi ini sebetulnya saya sudah sesuaikan Dikarenakan kalau pakai part yang finish di waktu 52 detik Maka dia gak bisa finish guys Jadi memang untuk setiap perubahan part ataupun body Dia akan butuh menyesuaikan lagi untuk part lainnya yang berkaitan guys Jadi seperti itu Nah untuk yang kedua kita akan coba lihat disini Ini saya gunakan body Buster Sonic Buster Sonic ini juga termasuk body yang disarankan ya Untuk di game tersebut Dikarenakan dia value-nya bagus banget Dan untuk settingannya seperti ini Masih sama dengan settingan yang Sonic sebelumnya Hanya saja untuk body-nya saya pakai body Buster Sonic Dan disini untuk skill yang kombo tadi Udah saya pasangkan di assist pertama Jadi value-nya akan berkurang setengahnya Jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya Untuk speed up plusnya kan 3% Disini karena dipasang di assist Dia jadi 1,5% guys Untuk skill utamanya masih sama ya Bawaan dari Buster Sonic Yaitu Buster Run Jadi disini kita akan coba lihat untuk race-nya Ini pun untuk perolehan waktunya kurang baik Tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan yang Sonic tadi sebelumnya kita lihat Oke kita akan mulai disini untuk race-nya Sampai jumpa Sampai jumpa juga Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!